Ganjar Pranowo mendorong lebih banyak ruang pameran bagi pengrajin Blankon untuk menunjukkan karyanya. Termasuk festival atau perlombaan yang mendorong kreativitas pengrajin dalam membuat Blankon. Ganjar menjelaskan dari festival Blankon tersebut banyak karya yang dapat dilihat. Selain itu juga dapat belajar mengenai Blankon yang ternyata memiliki banyak bentuk dan menunjukkan identitas tertentu. Misalnya dari mondolan Blankon yang ternyata dari ukurannya dapat menunjukkan usia dan jabatan pemakainya. Saat berkeliling di Blankon Fest 2022 itu Ganjar sempat membeli Blankon dari pengrajin. Ia memilih Blankon warna hitam dengan kombinasi kain batik putih. Ganjar sendiri merupakan salah satu kolektor Blankon. Biasanya Blankon-Blankon itu ia kenakan saat memakai pakaian adat Jawa tiap Kamis yang sudah menjadi kebijakan di lingkungan Pemprov Jawa Tengah. Atika, pengrajin yang Blankonnya dibeli Ganjar mengatakan kebijakan pemerintah yang memakai baju adat itu sangat membantu, khususnya UMKM pengrajin Beskap, Blankon, dan baju adat lainnya. Terima kasih.